Iya, dengan ibu siapa? Dari mana? Dan silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlia. Saya dari Majus Taklim, Sampora, Cibinong. Umah mau nanya dong? Iya. Saya punya teman. Saya pernah nyakitin teman gitu. Tapi udah lama, terus udah gitu saya mau minta maaf. Teman saya itu udah pergi gitu jauh. Oh, kira-kira gimana sih Umah caranya minta maaf sama orang yang udah gak pernah ketemu lagi gitu. Oke, baik kalau kayak gitu. Terima kasih Umah. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Ini temannya gak mutusin hubungan kan tapi kan? Enggak. Emang tiba-tiba hilang aja gitu ya? Tiba-tiba hilang. Kalau kayak gitu gimana Umah? Ibu buat dosa pada seseorang, kemudian temannya tiba-tiba hilang. Bagaimana cara meminta maaf kepada orang tersebut? Maka jawabannya adalah tergantung dosa yang ibu buat. Dosanya adalah misal, ibu mengambil hartanya. Belum ibu kembalikan. Gak cukup. Kalau kita meminta maaf hanya dengan bertaubat kepada Allah. Tapi kembalikan harta itu. Caranya gimana? Cari orang yang sampai dapat untuk mengembalikan harta. Tapi kalau gak dapat cari keluarganya atau ahli warisnya, tetap harus dikembalikan harta itu kepada ahli warisnya. Gak dapat juga sedekah atas namanya. Harta yang ibu ambil dari dia atau hutang yang belum dibayarkan, misalnya dosanya hutang atau dosanya mengambil harta, tetap harus dikembalikan kepada orangnya. Kalau tidak ada kepada ahli warisnya, kalau tidak ada disedekahkan. Tidak boleh disimpan kepada ibu. Itu satu. Apalagi dosa berikutnya. Kalau ibu buat dosa kepada orang lain, bagaimana cara minta maaf? Dosa ribah. Dosa menggunjing atau mengfitnah. Misal, ibu mengfitnah. Langsung senyum. Aduh, saya. Langsung gitu. Misalnya ibu jelek-jelekin orang. Eh, kok bisa ya? Beli mobil baru, padahal kerjanya gak jelas. Padahal gak kemana-mana. Kayak gitu. Padahal gak kemana-mana. Yara tuyul kali. Misalnya gitu, ada loh begitu ya. Yara tuyul kali ya. Kerjanya gak kemana-mana. Tapi kayak raya kayak gitu. Terus kemudian kita gosip kepada orang lain. Misalnya gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Seberapa banyak ibu sebarkan kalimat-kalimat buruk itu kepada orang lain. Ibu datangin orang-orang itu dan berikan kalimat-kalimat yang baik untuk membersihkan namanya. Gak cukup hanya dengan Ya Allah, saya bertobat Ya Allah, gak cukup. Suatu contoh. Ada seseorang yang hobinya menggibah, menjelekkan orang lain. Kemudian dia bertobat. Dia berhijrah, dia bertobat. Kemudian dikatakan, aku mau bertobat kepadamu Ya Allah dan aku mau minta maaf kepada orang tersebut yang sudah aku jelek-jelek. Maka orang pendosa ini datang kepada orang yang dia gunjingkan selama ini. Kata orang yang digunjingkan ini, Oke, saya akan memaafkan kamu, tapi pergilah ke pasar, belilah bulu ayam, dan kemudian bulu ayam itu engkau sebarkan. Engkau sebarkan kemana-mana saja, silahkan. Orang tersebut tidak mengerti apa maksudnya, saya beli bulu ayam, kok saya disuruh sebar-sebarkan. Tapi dia lakukan saja, dia beli bulu ayam di pasar, kemudian dia sebar-sebarkan. Kemudian si pendosa ini datang lagi kepada orang yang dia gunjingkan itu. Saya sudah menyebar-nyebarkannya, apa yang harus dilakukan? Pungut lagi. Bagaimana caranya saya bisa pungut? Bagaimana caranya saya bisa ambil? Itu sudah tersebar kemana-mana bulu ayam itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang yang digunjingkan itu? Begitulah ketika engkau menjelek-jelekkan nama saya. Engkau menjelekkan dengan si A, si B, si C, dan berita itu sudah tersebar kemana-mana yang tidak tahu lagi sampai di mana berita itu. Tapi ini menjadi pembelajaran untuk kita. Hati-hati, kalau kita lisannya ini jahat, kita menyangka kita hanya menjelekkan dia di satu orang, tapi orang ini mungkin tidak aman, dia jelekkan lagi, jelekkan lagi, jelekkan lagi, sampai satu kampung, sampai satu tempat. Dusanya luar biasa. Bagaimana itu kalau seperti itu teman-teman sekalian? Enggak ada cara lain. Cara lain adalah berusaha sekuat tenaga ganti dengan kalimat-kalimat yang baik untuk membersihkan namanya. Setelah itu bertobat kepada Allah SWT. Begitu caranya. Jadi sebelum menjelek-jelekkan orang lain, sebelum mengambil harta orang lain, coba mikir dulu nih. Masalahnya nanti di hari akhir, dia bisa menuntut kita nih teman-teman sekalian. Dan kita menjadi orang paling bangkrut. Kenapa? Kata orang yang dijahati oleh kita, di akhirat. Ya Allah jangan masukkan dia ke surga ya Allah. Saya menuntut dia ya Allah. Dia jahat, dia zolim sama saya ya Allah. Balas dulu ya Allah. Saya tidak rida ya Allah. Katanya hati-hati kalau ada orang yang mengatakan, biar saja balasan Allah di hari akhir itu hati-hati. Hati-hati itu kalimat menjerikan itu. Hati-hati. Tidak apa-apa dia jahat sama saya. Tidak pernah minta maaf. Tidak apa-apa Allah maha adil. Allah akan balas nanti di hari akhir. Karena jenis orang bangkrut adalah seluruh pahalanya akan diberikan kepada orang yang dia jahati. Seperti itu. Jadi kalau ada niat baik untuk kita mau minta maaf kepada orang lain, kita bersihkan dulu dosa kita dengan cara apa? Dengan cara tadi. Kalau kita gunjing, maka kita membersihkan namanya. Kalau kita ambil harta, kita kembalikan hartanya. Setelah itu, taubatan nasuhah. Apa itu taubatan nasuhah? Berhenti. Jadi perbuatan itu. Menyesal. Artinya tidak melakukan lagi. Dan betul-betul minta maaf kepada Allah. Melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Wallahu'alam. Niat-kebaikan. Men НА Elliott di menang itu akan beri masakan baik-baik-baik-baik.